Ingat Jis, ingat apa sih? Ingat Pak Anies Barswedan ya? Ingat Pak Anies? Ingat Jis, ingat apa sih? Apa yang diingatin? Ingat Pak Anies? Ingat Jis, ingat apa sih? Ingat Pak Anies! Kalau ingat Jis, apa sih yang diingatin? Pak Anies! Pak Anies? Dia orangnya baik. Dan saya ingin segaris bawahi. Pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Selamat malam. Ini posisi kita berada di Stadion Jis. Malam ini kita nonton Field Doom. Nah spesialnya malam ini ada Pak Anies Barswedan juga. Kita masuk ke Stadion. Ini keren banget, Cok. Salah satu karya fantastis Anies Barswedan. Nah, kemarin gue sempat denger-dengar juga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Barswedan. Kalau jika beliau terpilih jadi presiden. Akan ada 10 stadion seperti ini. Aduh, capek gue. Akan ada 10 stadion seperti ini. Beliau bangun di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu... Untuk di Makassar sendiri. Beliau udah bikin kontrak politik juga. Oke, udah. Macenya. Nanti nyampai di dalam. Kita update lagi. Oke, thank you. Malam, abang, kakak. Halam. Ini kayak bawa anak-anak nonton. Gimana? Main tadi Argentina. Mantap. Mantap ya. Mantap banget. Mainnya keren banget. Keren banget. Berarti si Severo ya. Itu hat-trick. Keren banget. Berarti untuk hari ini udah puas nih. Puas banget. Dengan permainan Argentina. Apalagi fasilitasnya bagus dari JIS ya. Itu keren banget. Nah, udah berapa kali masuk ke Kalung? Baru pertama. Baru pertama? Nah, pertama nyoba gimana? Mantap banget. Mantap. Mantap banget. Kalau boleh ini nanya dikit nih. Kalau abang ingat JIS, ingat apa sih? Ingat Pak Anies Barswedan ya. Ingat Pak Anies? Kenapa? Karena Pak Anies yang meresmikan ya. Itu aja sih. Itu aja. Dari mana tadi? Saya berangkat dari Cilegon. Oh, dari Cilegon jauh ini? Iya. Oh, bawa anak-anak juga ya? Iya. Ada harapan apa sih untuk Pak Anies sendiri? Doa-doa. Kalau Pak Anies ya, semoga aja nanti memberikan hasil yang terbaik lah gitu. Untuk masyarakat Indonesia gitu. Apapun hasilnya, semoga aja diterima. Oke sih. Yang penting sportif. Sportif ya bang. Kalau janji Pak Anies bikin stadion standar terasal kayak JIS di seluruh Indonesia gimana? Wah, keren banget. Keren banget. Apalagi nanti kalau seperti JIS semua ya. Kualitasnya stadionnya bakal jadi tuan rumah biala dunia yang senior ya. Terus sayang banget yang lantai 3 sama lantai 4nya belum ada penontonnya gitu. Kalau itu dibuka juga kan bakal rame banget tuh. Tapi mungkin penontonnya sepi kali ya. Kurang berminat ku 17 mungkin ya. Next mungkin ya. Secara kualitas infrastrukturnya sih keren banget ya. Yang saya tahu dengan begini nih stadion yang terbagus, terkeren di Indonesia gitu ya. Cuman tadi terbukti waktu hujan ya. Itu agak becek sedikit gitu ya. Nah itu harapannya next bisa lebih baik lagi. Berarti becek setelah diganti rumput nih ceritanya. Oh gitu. Kakak ada komentar boleh? Buat hari ini mantap banget. Mantap banget? Buat. Terima kasih apa gak ya? Adik. Dadah. Pulang ini. Tadi sempat lihat foto-foto bareng Bapak Anies ya? Sempat. Kenapa nih mau foto-foto bareng beliau? Soalnya ini Pak Anies jadi presiden. 22 buang. Apa sih yang adik lihat dari Pak Anies sendiri? Keren. Hah? Kartu Bapaknya keren. Makanya baik banget. Boleh diajak foto. Nah satu lagi nih. Kalau ingat Jis apa sih yang diingatin? Pak Anies. Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies yang bikin. Yang bikin? Apa nih doa-doa harapan Pemani sendiri? Semoga jadi presiden. Oke. Terima kasih ya. Patuin dong tolong. Semoga baju anang ya Pak. Bapaknya berlas diri. Bapaknya berlas diri. Beliau ke toilet juga di luar-luar Mas Ari. Ini luar biasa nih Pak Anies. Sampai-sampai sih ini. Si KTO Artif pun nunggu ber-uber sampai ke toilet. Nunggu Pak Anies. Nunggu Pak Anies. Iya. Kenapa? Kenapa nunggu Pak Anies? Pengen ketemu aja sih. Pengen ketemu? Apa sih yang mau disampaikan? Atau mau foto-foto gitu? Pengen foto aja soalnya. Ya. Ya. Anies kan cukup terkenal ya? Cukup terkenal? Iya. Yang adik lihat sendiri Pak Anies nih seperti apa sih belum? Dia orangnya baik. Pinter. Pinter. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Ini kali pertama ketemu langsung dengan beliau atau gimana? Iya pertama kali ketemu sama beliau. Pertama kali ya. Karena kamu gimana? Ketawa mulu sih. Ayo. Oke malam udah selesai nonton tadi? Udah. Dukung siapa nih? Argentina. Argentina. Menang dong. Ini Argentina semua ya? Iya. Enggak. Brazil sendiri. Waduh. Ada Brazil. Sama sama Pak Anies kayaknya. Sama Pak Anies ya. Kalah dong. Iya gak apa-apa yang penting ketemu Pak Anies. Ini. Gak-gak gak nyangka loh. Kita nonton ini. Regis ternyata ada Pak Anies nonton juga gitu. Gak nyangka dan duduknya deket banget. Jadi happy lah. Ya aku seneng. Kita pertama kali kesini pas nonton. Bewa. Oh sebelum itu sudah pernah naik. Ketemu panis juga. Oh ketemu juga. Ini udah untung nih. Udah untung dua kali. Nah kan ngomong-ngomong jus ini kan. Rumputnya simpat diganti ya. Kemarin nih gimana nih. Lihat ya. Katanya lebih bagus dulu. Katanya. Lebih bagus dulu ya. Kalau di video tuh bagus. Eh. Hujo banget kan. Nah satu lagi. Ingat. Ingat jus ingat apa sih? Ingat panis. Ingat panis. Ingat panis. Kalau lihat jus ya ingat panis. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Iya. Karena ide-ide Pak Anies ya. Ide-ide Pak Anies ya. Semoga. Timnas main disini. Timnas semua disini. Oke siap. Timnas main disini Pak Anies. Ini dari mana ini? Bintaro. Bintaro. Oke. Abang ada lagi mau ditambahin? Gak ada. Tungnas main disini. Oke siap. Makasih ya. Ingat jus ingat apa sih? Apa yang diingatin? Ingat panis. Emang kenapa? Kan panis yang bangun jus. Pak Anies yang bangun jus. Harapan terbesar untuk panis apa sih? Semoga jadi waktu presiden. Eh jadi presiden. Kok waktu presiden sih? Cocok gak jadi presiden. Cocok lah. Udah kali pertama atau pernah ketemu beliau langsung? Baru hari ini. Baik banget ya bisa ditambahkan. Nah gue belum nanya nih. Udah diindin aja. Gak jadi banyak langsung. Udah ya kak yang. Oke siap. Oke keren ya cuy ya.